Mahabharata adalah sebuah karya sastra kuno yang konon ditulis oleh begawan biasa atau fiasa dari India. Buku ini terdiri dari delapan belas kitab, maka dinamakan Asta Dasa Parwa, Asta sama dengan delapan, Dasa sama dengan sepuluh, Parwa sama dengan kitab. Namun, ada pula yang meyakini bahwa kisah ini sesungguhnya merupakan kumpulan dari banyak cerita yang semula terpencar-pencar, yang dikumpulkan semenja abad keempat sebelum masehi. Mahabharata menceritakan kisah konflik para Pandawa V dengan saudara sepupu mereka Sang Seratus Korawa, mengenai sengketa hak pemerintahan tanah negara Astina. Puncaknya adalah Perang Baratayuda di Medan Purusetra dan pertempuran berlangsung selama delapan belas hari. Kelahiran para Pandawa dan Kurawa. Di dalam hutan, Pandu dan kedua istrinya hidup laksanaan pertapa. Mereka tidak lagi mengindahkan keinginan akan kemewahan atau bahkan kekuasaan. Hanya satu hal yang mengganggu pikiran Pandu sesuai kepercayaannya yaitu jika seorang lelaki tidak mempunyai keturunan laki-laki, maka hidupnya akan berakhir di neraka. Tetapi dia sendiri punya masalah dengan hasrat seksual karena kutukan sepasang reshi yang menuntut kematiannya apabila dia bersenggama dengan istrinya. Oleh karena itu, Pandu membicarakan hal ini dengan kedua istrinya, maksudnya agar kedua istrinya mau mendapatkan anak dari para reshi yang hidup di hutan. Sama seperti dulu, Pandu juga lahir dari seorang reshi yang mendatangi ibundanya, Janda Raja Wangsakuru. Alih-alih mendapatkan persetujuan dari kedua istrinya, Pandu mendapatkan pencerahan lain. Hal itu karena Kunti menceritakan anugerah yang pernah diberikan oleh Rishidur Fasa yang mendatangi kerajaan ayahnya. Anugerah berupa mantra untuk memanggil para dewata agar mendapatkan karunia berupa putra dari mereka. Pandu pun meminta Kunti memanggil Dewa Dharma. Maka lahirlah Yudhistira yang baik kepribadiannya juga bijaksana. Konon rupa Yudhistira sama persis dengan rupa Dewa Dharma. Setahun kemudian, Pandu meminta Kunti melakukannya lagi. Diundanglah Dewa Fayu, Bayu, Dewa yang terkuat dari antara para Dewa. Dari Dewa Fayu lahirlah Bimasena yang dagah perkasa. Bahkan dikatakan tidak akan pernah ada orang yang lahir sedemikian kuat melebihi kekuatan Bimasena. Dan Bimasena juga seorang yang amat pengasih. Dia begitu melindungi saudara-saudaranya juga memperhatikan sesama manusia. Tahun berikutnya, Pandu kembali meminta Kunti melahirkan anak baginya. Kunti pun memanggil Indra Dewa, Dewa yang paling termasyahur di antara para Dewa. Dan lahirlah Arjuna. Seorang yang dilahirkan sebagai pahlawan sejati juga memegang teguh ajaran kebenaran. Melihat anak-anak yang dilahirkan Kunti begitu sempurna masing-masingnya, Pandu pun menginginkan Kunti memanggil kembali Dewa yang lain. Akan tetapi Kunti mengatakan bahwa mantra itu akan melanggar Dharma apabila digunakan lebih dari tiga kali. Mendengar hal itu, Pandu pun bersedih. Melihat hal itu, Kunti menjanjikan akan mengajar Madri, istri Pandu yang lain untuk merapal mantra tersebut. Dan Madri pun melaksanakan niat itu. Dia memanggil sang kembar, Tabib para Dewata, Aswin Kumar. Maka Madri dianugerai sepasang anak kembar yang tampan-tampan yaitu Nakula dan Sadewa. Tidak cuma tampan, Nakula dan Sadewa memiliki keberanian dan kebijaksaan juga. Bersamaan dengan kelahiran Bimasena, Permai Surigandari pun melahirkan putera pertamanya yaitu Duryodhana. Setelah itu, istri Raja Dres terata itu juga melahirkan 99 putera dan 1 orang puteri. Ketika Duryodhana lahir, Raja Dres terata mendapatkan firasat yang tidak baik. Dia pun membicarakan hal itu dengan Widura, adiknya yang lahir dari Dayang Ibundanya. Widura mengatakan bahwa kelahiran Duryodhana mengawali kejadian yang paling mengerikan yang akan menimpa seluruh keluarga yaitu lenyapnya dinasti Kuru. Akan tetapi karena baru mendapatkan putera mahkota calon penggantinya, Raja Dres terata tidak menghiraukan firasat dan makna yang diungkapkan oleh Widura. Sementara itu, setelah hidup layaknya pertapa dengan bahagia selama 15 tahun lebih, di saat Kunti dan anak-anaknya berjalan-jalan ke dalam hutan, Pandu hanya tinggal berdua bersama madri istrinya di dalam ashram. Karena sudah lama tidak memadukasi, Pandu begitu terpesona oleh kecantikan madri, istrinya itu, hingga lupa akan kutukan sepasang rishi yang pernah dipanahnya ketika dalam wujud rusak. Sebelum sempat mencumbu istrinya, Pandu pun meninggal. Madri sangat terpukul atas kejadian ini. Dia menyalahkan diri tidak bisa menahan nafsu suaminya agar tidak mencumbu dirinya hingga berakibat kematian Pandu. Dia merom sekeras-kerasnya, hingga terdengar oleh Kunti dan anak-anaknya di dalam hutan. Madri memutuskan untuk ikut membakar diri bersama dengan pembakaran mayat Pandu. Sementara Kunti yang lebih memikirkan nasib anak-anaknya kelak memilih kembali ke Hastinapura bersama para Pandawa. Selain berisi cerita kepahlawanan, Wiracarita, Mahabharata juga mengandung nilai-nilai Hindu, mitologi dan berbagai petunjuk lainnya. Oleh sebab itu kisah Mahabharata ini dianggap suci, teristimewa oleh pemeluk agama Hindu. Kisah yang semula ditulis dalam bahasa Sanskrit ini kemudian disalin dalam berbagai bahasa, terutama mengikuti perkembangan peradaban Hindu pada masa lampau di Asia, termasuk di Asia Tenggara. Perang Baratayuda Kualuhan.com Karena menjadi panglima perang, dan berhasil menewaskan musuh. Yudhistira minta agar Arjuna menahan serangan karena. Arjuna menyuruh Gatot Kaca untuk menahan dengan ilmu sihirnya, Gatot Kaca mengamuk, Korawa lari tunggang-langgang. Karena dengan berani melawan serangan Gatot Kaca. Namun Gatot Kaca terbang ke angkasa. Karena melayangkan panah, dan mengenai dada Gatot Kaca. Satria peringgandani ini limbung dan jatuh menyambar kereta karena, tetapi karena dapat menghindar dan melompat dari kereta. Gatot Kaca mati di atas kereta karena. Para Pandawa berduka cita. Hidimbi pamit kepada Dropadi untuk terjun ke perapian bersama jenazah anaknya. Pertempuran terus berkobar, Drona berhasil membunuh tiga cucu Drupada, kemudian membunuh Drupada, dan Raja Wirata. Maka Data Diyumna ingin membalas kematian Drupada. Krishna mengadakan tipu muslihat. Disebarkannya berita, bahwa Aswatama gugur. Yudhistira dan Arjuna mencelah sikap Krishna itu. Kemudian Bhima membunuh kuda bernama Aswatama, kemudian disebarkan berita kematian kuda Aswatama. Mendengar berita kematian Aswatama, Drona menjadi gusar, lalu pingsan. Data Diyumna berhasil memenggal leher Drona. Aswatama membela kematian ayahnya, lalu mengamuk dengan menghujamkan panah Narayana. Arjuna sedih atas kematian gurunya akibat perbuatan yang licik. Arjuna tidak bersedia melawan Aswatama, tetapi Bhima tidak merasakan kematian Drona. Data Dhyumna dan Satoyaki saling bertengkar mengenai usaha perlawanan terhadap Aswatama. Krishna dan Yudhistira menenangkan mereka. Pandawa diminta berhenti berperang. Tapi Bhima ingin melanjutkan pertempuran, dan maju ke medan perang mencari lawan, terutama ingin menghajar Aswatama. Saudara-saudaranya berhasil menahan Bhima. Arjuna berhasil melumpuhkan senjata Aswatama. Putra Drona ini lari dan sembunyi di sebuah pertapaan. Karena diangkat menjadi panglima perang. Banyak perwira Korawa yang memihak kepada Pandawa. Pada waktu tengah malam, Yudhistira meninggalkan Kema bersama saudara-saudaranya. Mereka hidmat menghormat kematian sang guru Drona, dan menghadap Bhima yang belum meninggal dan masih terbaring di atas anak panah yang menopang tubuhnya. Bhima memberi nasihat agar Pandawa melanjutkan pertempuran, dan memberi tahu bahwa Korawa telah ditakdirkan untuk kalah. Pandawa melanjutkan pertempuran melawan Korawa yang dipimpin oleh Karna. Karna minta agar Salya mau mengusiri keretanya untuk menyerang Krishna dan Arjuna. Salya sebenarnya tidak bersedia, tetapi akhirnya mau asal karena menuruti perintahnya. Pertempuran berlangsung hebat, disertai caci maki dari kedua belah pihak. Bhima bergulat dengan Doryudena, kemudian menarik diri dari pertempuran. Dusasana dibunuh oleh Bhima, sebagai pembalasan sejak dusasana menghina Drupadi. Darah dusasana diminumnya. Arjuna perang melawan Karna. Naga raksasa bernama Adrawalika musuh Arjuna, ingin membantu Karna dengan masuk ke anak panah Karna untuk menembus Arjuna. Ketika hendak disambar panah, kereta yang dikusiri Krishna dirundukan, sehingga Arjuna hanya terserempet mahkota kepalanya. Naga Adrawalika itu ditewaskan oleh panah Arjuna. Ketika karena mempersiapan anak panah yang luar biasa saktinya, Arjuna telah lebih dahulu meluncurkan panah saktinya. Tewaslah karena oleh panah Arjuna. Doryudena menjadi cemas, lalu minta agar Sakuni melakukan tipu muslihat. Sakuni tidak bersedia karena waktu telah habis. Diusulkannya agar Salya jadi panglima tinggi. Sebenarnya Salya tidak bersedia. Ia mengusulkan agar mengadakan perundingan dengan Pandawa. Aswatama menuduh Salya sebagai pengkhianat, dan menyebabkan kematian Karna. Tuduhan itu menyebabkan mereka berselisih, tetapi dilerai oleh saudara-saudaranya. Aswatama tidak bersedia membantu perang lagi. Salya terpaksa mau menjadi panglima perang. Nakula disuruh Krishna untuk menemui Salya, dan minta agar Salya tidak ikut berperang. Nakula minta dibunuh daripada harus berperang melawan orang yang harus dihormatinya. Salya menjawab, bahwa ia harus menepati janji kepada Duryodhana, dan melakukan Dharma Kesatria. Salya menyerahkan kematiannya kepada Nakula dan agar dibunuh dengan senjata Yudhistira yang bernama Pustaka, agar dapat mencapai surga Rudra. Nakula kembali dengan sedih. Salya menemui Satyawati, pamit maju ke medan perang. Istri Salya amat sedih dan mengira bahwa suaminya akan gugur di medan perang. Satyawati ingin bunuh diri, ingin mati sebelum suaminya meninggal. Salya mencegahnya. Malam hari itu merupakan malam terakhir sebagai malam perpisahan. Pada waktu fajar Salya meninggalkan Satyawati tanpa pamit, dan dipotongnya kain alas tidur istrinya dengan keris. Salya memimpin pasukan Korawa. Amukan Bhima dan Arjuna sulit untuk dilawannya. Salya menghujankan anak panahnya yang bernama Rudra Rosa. Krishna menyuruh agar Pandawa menyingkir. Yudhistira disuruh menghadap Salya. Yudhistira tidak bersedia harus melawan pamannya. Krishna menyadarkan dan menasihati Yudhistira. Yudhistira disuruh menggunakan kalimah Hosada, kitab sakti untuk menewaskan Salya. Salya mati oleh kalimah Hosada yang telah berubah menjadi pedang yang bernyala-nyala. Kematian Salya diikuti oleh kematian Sakuni oleh Bhima. Berita kematian Salya sampai kepada Satyawati. Satyawati menuju medan perang, mencari jenazah suaminya. Setelah ditemukan, Satyawati bunuh diri di atas bangkai suaminya. Duryodhana melarikan diri dari medan perang, lalu bersembunyi di sebuah sungai. Bhima dapat menemukan Duryodhana yang sedang bertapa. Duryodhana dikatakan pengecut. Duryodhana sakit hati, lalu bangkit melawannya. Bhima diajak berperang dengan Gada. Terjadilah perkelayan hebat. Baladewa yang sedang berziarah ke tempat-tempat suci diberitahu oleh Narada tentang peristiwa peperangan di Hastina. Krishna menyuruh Arjuna agar Bhima diberi isyarat untuk memukul paha Duryodhana. Terbayarlah kawal Bhima ketika hendak menghancurkan Duryodhana dalam perang Baratayuda. Baladewa yang menyaksikan pergulatan Bhima dengan Duryodhana menjadi marah, karena Pandawa dianggap tidak jujur, lalu akan membunuh Bhima. Tetapi maksud Baladewa dapat dicegah, dan redalah kemarahan Baladewa. Berakhirnya para Pandawa dan Sri Krishna. Dalam kitab Mahabharata dikisahkan tentang beberapa kutukan dari orang yang merasa dia niaya, dan demikian pula dalam kitab Srimat Bhagavatam. Rupanya sang penulis, bagawan abiasa memberikan peringatan agar manusia berhati-hati dalam menapaki kehidupan, karena bisa saja orang teraniaya oleh tindakan kita dan hukum sebab akibat akan mengejar kita. Dikisahkan bahwa Dewi Gendari mengutuk Sri Krishna, mengapa membiarkan perang Baratayuda terjadi dan tidak membuat skenario agar para Korawa sadar dan tidak semakin berlarut-larut berkubang dalam perbuatan adharma sehingga perang Baratayuda tidak terjadi. Perang Baratayuda tidak memberi keuntungan bagi Korawa dan Pandawa. Korawa punah, di pihak Pandawa juga tinggal Pandawa sendiri yang sudah tua-tua dan seorang cucu Pandawa yang selamat yaitu Parikesit. Konon Dewi Gendari yang kehilangan semua putranya, mengutuk agar kejadian serupa terjadi pada dinasti Yadawa. Bagaimanapun ada banyak faktor yang mempengaruhi terlaksananya sebuah putukan dan faktor utama adalah hukum alam dan ridha ilahi, kehendah yang iwidi. Dan, perang Baratayuda memang bukan merupakan kemenangan mutlak Pandawa, tetapi kemenangan mutlak Dharma mengalahkan adharma. Liar pula video penampakan kuntilanak gegerkan warga video penampakan kuntilanak. Setelah Perang Baratayuda, dinasti Yadawa mengalami masa jaya selama 36 tahun di bawah kepemimpinan Sri Krishna, Sang Wisnu yang mewujud di dunia untuk menegakkan dharma dan mengalahkan adharma yang meraja lelah. Kala sebuah bangsa atau seorang manusia mengalami penderitaan, maka semangatnya bangkit untuk berjuang melepaskan diri dari kesengsaraan. Akan tetapi kala, sudah tidak ada tantangan, hidup terasa nyaman, sebuah bangsa atau seorang manusia sering lalai dan terbuai oleh kenyamanan dan kenikmatan Panjendra. Demikianlah, setelah Perang Baratayuda dinasti Yadawa menjadi sombong, arogan dan gemar berpesta pora. Ada perbedaan kehidupan Sri Krishna sewaktu kecil di Brindavan dan sesudah menjadi raja dinasti Yadawa di Dwaraka. Para Gopi dan Gopal, para penggembala di Brindavan merasa bahwa mereka adalah milik Sri Krishna, mereka tidak mempunyai kesenangan pribadi kecuali menyenangkan Sri Krishna. Sedangkan bagi dinasti Yadawa, Sri Krishna adalah milik mereka, mereka memuaskan kesenangan mereka sendiri, yang penting dilindungi Sri Krishna. Para Gopi dan Gopal sudah dapat mengendalikan sifat hewani mereka, sedangkan dinasti Yadawa tidak dapat mengendalikan sifat hewani mereka. Para Gopi dan Gopal yakin bahwa yang bisa membahagiakan manusia adalah kasih, sedangkan dinasti Yadawa masih yakin kenyamanan dunialah yang akan membahagiakan mereka. Dalam buku Narada Bhakti Sutra, Menggapai Cinta Tak Bersyarat dan Tak Terbatas, Anant Krishna, Giramedia Pustaka Utama, 2001 disampaikan. Manusia pun tak luput dari sifat-sifat hewani. Bahkan kebutuhan akan makan, minum, tidur, seks dan sebagainya masih merupakan sifat-sifat hewani. Sifat-sifat yang kita miliki bersama hewan. Berarti ada sifat-sifat hewani yang masih dibutuhkan demi keberlangsungan hidup. Hanya saja, perlu dijinakan, dikendalikan. Dan yang menjinakan adalah diri kita sendiri. Yang mengendalikan adalah kesadaran diri pula. Jadi sesungguhnya, setiap orang harus menjadi Gopal atau Gopi. Harus menjaga dan memelihara kejinakan sapinya. Para Gopi disebut-sebut sebagai reinkarnasi para pertapa yang telah mencapai suatu tingkat kesadaran tertentu, tetapi belum mencicipi manisnya kasih. Mereka lahir kembali untuk menyelesaikan skripsi. Untuk mengikuti semester terakhir. Sungguh beruntung mereka, karena Krishna menjadi dosen pembimbing mereka. Dalam buku Narada Bhakti Sutra, Menggapai Cinta Tak Bersyarat dan Tak Terbatas, Anant Krishna, Giramedia Pustaka Utama, 2001 juga disampaikan bahwa Kita harus membedakan kenyamanan dari kebahagiaan. Sandang, pangan, papan, seks, dan sebagainya, sekadar untuk menyamankan kita, dan tidak bisa membahagiakan kita. Tetapi, kenyamanan pun penting. Karena itu, tidak perlu meninggalkan semua itu. Cukup menyadari bahwa apa yang bisa menyamankan belum tentu bisa membahagiakan. Menurut Narada, yang bisa membahagiakan manusia hanya satu. Kasih, titik. Karena sifat kasih yang tak terbatas dan tak bersyarat itu, apa yang kita peroleh darinya juga tidak terbatas dan tidak bersyarat. Kasih adalah sebab. Akibatnya adalah kebahagiaan sejati. Akibat tidak bisa bersifat lain dari sebab. Pada suatu ketika beberapa resi mengunjungi kota Dwaraka untuk menemui Sri Krishna. Beberapa pemuda mendandani Samba, putra Sri Krishna dari istri Dewi Jambawati sebagai seorang wanita yang sedang hamil dan para resi diminta meramalkan jenis kelamin bayi yang akan lahir. Merasa dipermalukan, salah seorang resi mengutuk bahwa Samba akan melahirkan gada besi yang akan memusnahkan dinasti Yadawa. Para pemuda Dwaraka takut karena setelah Samba melepaskan tumpukan kain pakaian hamilnya betul-betul ada sebuah gada besi di dalam tumpukan kain tersebut. Mereka menghancurkan gada tersebut menjadi serbuk dan membuangnya ke laut. Akan tetapi beberapa minggu kemudian, serbuk tersebut terbawa arus kembali ke pantai. Dan, dari serbuk tersebut tumbuh ribuan alang-alang besi semacam bilah-bilah logam yang tajam. Beberapa bulan kemudian, kala para pria Dwaraka mengadakan pesta mabuk-mabukan di pantai, Setiaki dan Kertamarma saling mengolok tentang Perang Baratayuda. Setiaki dikatakan membunuh Burisdawa yang sedang bermeditasi memulihkan ketenangan setelah tangannya di panah Arjuna, sedangkan Kertamarma dikatakan membantu Aswatama membunuh Drestayumna, Sri Kandi dan anak-anak Pandawa yang sedang tidur lelap. Olok-olok tersebut berbuntut perkelaian. Dan, perkelaian tersebut merembet ke seluruh warga pria Dwaraka. Mereka pada mengambil bilah-bilah logam di pantai sebagai senjata. Akhirnya, semuanya tewas saling bunuh, tak ada satupun yang selamat. Baladewa datang ke tempat kejadian dan melihat semua dinastia Dawa telah binasa dan ia pun segera pergi ke hutan. Sri Krishna kemudian berpesan kepada pelayannya agar melaporkan kejadian tersebut ke Pandawa di Hastina dan dia mengikuti Baladewa ke hutan. Sri Krishna melihat Baladewa duduk dalam posisi yoga dan tak lama kemudian dari mulutnya keluar asap putih berbentuk naga sesayang menuju ke arah samudera. Baladewa telah mengakhiri hidupnya. Sri Krishna duduk dalam posisi yoga, dan seorang pemburu bernama Jara dari kejauhan melihat Sri Krishna seperti rusa emas yang sedang beristirahat. Jara memanah kaki rusa emas yang ternyata adalah Sri Krishna. Panah tersebut menyebabkan kematian Sri Krishna. Sebagian orang bercerita bahwa Sri Krishna sebagai titisan Wisnu, kala menjadi Sri Rama pernah memanah Subali dan kini menerima akibatnya. Sebagian orang lainnya bercerita bahwa Jara mempunyai makna usia tua, dan Sri Krishna meninggal karena usia tua. Bagaimanapun tubuh yang terbuat dari materi alam akan kembali ke alam, sedangkan ruhnya kembali ke hiang iwidi. Seminggu setelah meninggalnya Sri Krishna Negeri Dwaraka mengalami bencana tsunami dan tenggelam ke laut. Dalam Bhagavad Gita 2.27-28 disampaikan, ia yang lahir harus mati, ia yang mati harus lahir. Jangan gelisah, karena hukum ini memang tak terlakan. Mahluk-mahluk yang kau lihat ini, wahai Arjuna, pada awal mulanya tak nyata, pada masa pertengahannya terasa nyata dan pada akhirnya menjadi tak nyata lagi. Lantas apa gunanya kamu bersedih hati? Yang diketahui manusia hanya antara lahir dan mati saja. Kita ini sebenarnya hanya alatnya, yang dikirimkan untuk melakukan tugas-tugasnya, jadi kita seharusnya berbakti sesuai dengan kehendaknya. Arjuna pergi ke Madura menengok Prabu Basudewa, kakak ibu undanya, dan sang Prabu meninggal dunia setelah kedatangan Arjuna. Kemudian, Arjuna melanjutkan pergi ke Dwaraka mengumpulkan para wanita dan anak-anak yang selamat untuk dibawa ke Hastina. Dalam perjalanan rombongan tersebut dirampok dan Arjuna tidak dapat berbuat banyak karena kesaktiannya mendadak sirna. Sesampai di Hastina, Arjuna menyampaikan hasil perjalanannya, yang membuat semua Pandawa berduka. Setelah menobatkan Parikesit sebagai Raja Hastina, Pandawa beserta Drupadi dan seekor anjing melakukan Tirta Yatra, perjalanan ke tempat-tempat suci dan akhirnya kenaik ke Gunung Himalaya mempersiapkan kematian mereka. Dalam buku Kematian, Panduan Untuk Menghadapinya Dengan Senyuman, Anant Krishna, Giramedia Pustaka Utama, 2002 disampaikan ketika masih memiliki badan, kau menyianyakannya untuk mengejar hal-hal yang serbasemu. Kau tidak pernah mempersiapkan dirimu untuk sesuatu yang pasti terjadi, yaitu maut. Apabila kau hidup dalam ketidaksadaran, kau akan mati dalam ketidaksadaran pula. Lalu, sia-sialah satu masa kehidupan. Kau akan memasuki lingkaran kelahiran dan kematian lagi di antara sekian banyak ketidakpastian dalam hidup ini, mungkin hanya kematian yang merupakan satu-satunya kepastian. Aneh, selama ini kita sibuk mengejar ketidakpastian. Dan tidak pernah mempersiapkan diri untuk sesuatu yang sudah pasti. Sesungguhnya, mempersiapkan masyarakat untuk menerima kematian adalah tugas agama dan para praktisi keagamaan. Tugas ini sudah lama terlupakan, karena para praktisi keagamaan pun tidak sepenuhnya memahami proses kematian. Lalu, penjelasan apa yang dapat mereka berikan? Yang dapat mereka lakukan hanyalah menteror manusia, mengintimidasi dan menakut-nakutinya dengan ancaman api neraka atau alam kubur yang sunyi sepi. Satu persatu Drupadi, Sadewa, Nakula, Arjuna, Bima meninggal di perjalanan dan tinggal Yudhistira dan anjingnya. Sampai di puncak gunung, Yudhistira bertemu Batara Indra yang mengajaknya naik kereta ke kahyangan, akan tetapi anjingnya tidak diperbolehkan ikut. Yudhistira bersikeras tidak mau pergi ke kahyangan bila anjingnya tidak ikut. Akhirnya sang anjing diperbolehkan naik kereta dan segera menghilang di perjalanan. Dikisahkan bahwa anjing tersebut merupakan simbol dari Dharma manusia. Hanya Dharma yang mendampingi ke kahyangan, saudara dan istri pun ditinggalkan di dunia. Isi Kitab 1. Adiparwa Kitab Adiparwa berisi berbagai cerita yang bernafaskan Hindu, seperti misalnya kisah pemutaran Mandara Giri, kisah Bagawan Domya yang menguji ketiga muridnya, kisah para leluhur Pandawa dan Korawa, kisah kelahiran RSI biasa, kisah masa kanak-kanak Pandawa dan Korawa, kisah tewasnya Raksasa Hidimba di tangan Bimasena, dan kisah Arjuna mendapatkan Dropadi. 2. Sabha Parwa Berisi kisah pertemuan Pandawa dan Korawa di sebuah balai rung untuk main judi, atas rencana Duryodhana. Karena usaha licik sangkuni, permainan dimenangkan selama dua kali oleh Korawa sehingga sesuai perjanjian, Pandawa harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun dan setelah itu melalui masa penyamaran selama satu tahun. 3. Wanaparwa Berisi kisah Pandawa selama masa 12 tahun pengasingan diri di hutan. Dalam kitab tersebut juga diceritakan kisah Arjuna yang bertapa di Gunung Himalaya untuk memperoleh senjata sakti. Kisah Arjuna tersebut menjadi bahan cerita Arjuna Wiwaha. 4. Wirata Parwa Berisi kisah masa satu tahun penyamaran Pandawa di kerajaan Wirata setelah mengalami pengasingan selama 12 tahun. Yudhistira menyamar sebagai ahli agama, Bhima sebagai juru masak, Arjuna sebagai guru tari, Nakula sebagai penjina kuda, Sahadewa sebagai pengembala, dan Dropadi sebagai penatarias. 5. Udiyogaparwa Berisi kisah tentang persiapan perang keluarga Bharata, Bharata Yudha. Krishna yang bertindak sebagai juru damai gagal merundingkan perdamaian dengan Korawa. Pandawa dan Korawa mencari sekutu sebanyak-banyaknya di penjuru Bharata Warsha, dan hampir seluruh kerajaan India kuno terbagi menjadi dua kelompok. 6. Bismaparwa Merupakan kitab awal yang menceritakan tentang pertempuran di Kurukshetra. Dalam beberapa bagiannya terselip suatu percakapan suci antara Krishna dan Arjuna menjelang perang berlangsung. Percakapan tersebut dikenal sebagai kitab Bhagavat G.T. Dalam kitab Bismaparwa juga diceritakan gugurnya Rasi Bismapada hari ke-10 karena usaha Arjuna yang dibantu oleh Sri Kandi. 7. Dronaparwa Menceritakan kisah pengangkatan Bhagawan Drona sebagai penglima perang Korawa. Drona berusaha menangkap Yudhistira, namun gagal. Drona gugur di medan perang karena dipenggal oleh Drastadiumna ketika ia sedang tertunduk lemas mendengar kabar yang menceritakan kematian anaknya, Aswatama. Dalam kitab tersebut juga diceritakan kisah gugurnya Abhimanyu dan Gatot Kaca. 8. Karna Parwa Menceritakan kisah pengangkatan Karna sebagai penglima perang oleh Duryodhana setelah gugurnya Bisma, Drona, dan sekutunya yang lain. Dalam kitab tersebut diceritakan gugurnya Dursasana oleh Bima. Salya menjadi kusir kereta Karna, kemudian terjadi pertengkaran antara mereka. Akhirnya, karna gugur di tangan Arjuna dengan senjata pasupati pada hari ke-17. 9. Salya Parwa Berisi kisah pengangkatan Sang Salya sebagai penglima perang Korawa pada hari ke-18. Pada hari itu juga, Salya gugur di medan perang. Setelah ditinggal sekutu dan saudaranya, Duryodhana menyesali perbuatannya dan hendak menghentikan pertikaian dengan para Pandawa. Hal itu menjadi ejekan para Pandawa sehingga Duryodhana terpancing untuk berkelahi dengan Bima. Dalam perkelahian tersebut, Duryodhana gugur, tapi ia sempat mengangkat Aswatama sebagai penglima. 10. Soptika Parwa Berisi kisah pembalasan dendam Aswatama kepada tentara Pandawa. Pada malam hari, ia bersama Kripa dan Kertawarma menyusup ke dalam kemah pasukan Pandawa dan membunuh banyak orang, kecuali para Pandawa. Setelah itu ia melarikan diri ke pertapaan biasa. Keesokan harinya ia disusul oleh Pandawa dan terjadi perkelahian antara Aswatama dengan Arjuna. Biasa dan Krishna dapat menyelesaikan permasalahan itu. Akhirnya Aswatama menyesali perbuatannya dan menjadi pertapa. 11. Sri Parwa Berisi kisah ratap tangis kaum wanita yang ditinggal oleh suami mereka di medan pertempuran. Yudhistira menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang gugur dan mempersembahkan air suci kepada leluhur. Pada hari itu pula Dewi Kunti menceritakan kelahiran karena yang menjadi rahasia pribadinya. 12. Santi Parwa Berisi kisah pertikaian batin Yudhistira karena telah membunuh saudara-saudaranya di medan pertempuran. Akhirnya ia diberi wajangan suci oleh Heresi Biasa dan Sri Krishna. Mereka menjelaskan rahasia dan tujuan ajaran Hindu agar Yudhistira dapat melaksanakan kewajibannya sebagai raja. 13. Anusasana Parwa Berisi kisah penyerahan diri Yudhistira kepada Arsi Bisma untuk menerima ajarannya. Bisma mengajarkan tentang ajaran Dharma, Arta, aturan tentang berbagai upacara, kewajiban seorang raja, dan sebagainya. Akhirnya, Bisma meninggalkan dunia dengan tenang. 14. Aswamedika Parwa Berisi kisah pelaksanaan upacara Aswameda oleh Raja Yudhistira. Kitab tersebut juga menceritakan kisah pertempuran Arjuna dengan para raja di dunia, kisah kelahiran Parikesit yang semula tewas dalam kandungan karena senjata sakti Aswatama, namun dihidupkan kembali oleh Sri Krishna. 15. Asramawasi Kaparwa Berisi kisah kepergian Drashtarastra, Gandhari, Kunti, Widura, dan Sanjaya ke tengah hutan, untuk meninggalkan dunia ramai. Mereka menyerahkan tahta sepenuhnya kepada Yudhistira. Akhirnya Arsi Narada datang membawa kabar bahwa mereka telah pergi ke surga karena dibakar oleh api sucinya sendiri. 16. Mosalaparwa Menceritakan kemusnahan bangsa Resni. Sri Krishna meninggalkan kerajaannya lalu pergi ke tengah hutan. Arjuna mengunjungi Dwarawati dan mendapati bahwa kota tersebut telah kosong. Atas nasihat RSI biasa, Pandawa dan Dropadi menempuh hidup sanyasin atau mengasingkan diri dan meninggalkan dunia fana. 17. Mahaprastanika Parwa Menceritakan kisah perjalanan Pandawa dan Dropadi ke puncak gunung Himalaya, sementara tahta kerajaan diserahkan kepada Parikesit, cucu Arjuna. Dalam pengembaraannya, Dropadi dan para Pandawa, kecuali Yudhistira, meninggal dalam perjalanan. 18. Swarga Rohana Parwa Menceritakan kisah Yudhistira yang mencapai puncak gunung Himalaya dan dijemput untuk mencapai surga oleh Dewa Indra. Dalam perjalanannya, ia ditemani oleh seekor anjing yang sangat setia. Ia menolak masuk surga jika disuruh meninggalkan anjingnya sendirian. Si anjing menampakkan wujudnya yang sebenarnya, yaitu Dewa Dharma. Bukti Kebenaran Cerita Perang Barata Yuda Para arkeolog terkemuka dunia telah sepakat bahwa Perang Besar di Kuruksetra merupakan sejarah Barata Farsa, sekarang India, yang terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Sekarang para peneliti hanya ingin menentukan tanggal yang pasti tentang peristiwa tersebut. Dari hasil pengamatan beserta bukti-bukti ilmiah. Dari berbagai estimasi maka dibuatlah suatu usulan peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Sri Krishna tiba di Hastinapura diperkirakan sekitar 28 September 3067. S.M. Bisahma pulang ke dunia rohani sekitar 17 Januari 3066. S.M. Balarama melakukan perjalanan suci di Sungai Saraswati pada bulan Pusya 1 November 1, 3067. S.M. Balarama kembali dari perjalanan tersebut pada bulan Serafana 12. S.D.C. 12, 3067. S.M. Gatot Kaca terbunuh pada 2 Desember 3067. Bata Yuda adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyebut perang besar di Kurukshetra antara keluarga Pandawa melawan Korawa. Perang ini merupakan klimaks dari kisah Mahabharata, yaitu sebuah wira carita terkenal dari India. Itulah sekelumit kisah tentang perang saudara antara Pandawa 5 dengan 100 kurawa yang sering disebut perang Baratayuda.